Hai nasihatkan disini ketika kita memberikan nama untuk seorang anak kalau bisa nama itu jangan lebih dari satu kata ya karena nama para sahabat nama-nama tabiin dan ulama itu hanya satu kata jangan dua kata karena ya dua kata ini menyerupai nama orang barat yang salah satu diantara tujuannya adalah menggelapkan nasab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du sahabat-sahabat aswaja seluruh subscriber seluruh penonton semuanya saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya taufiknya hidayahnya maufirahnya memberikan kelancaran rejeki dan kesehatan kepada kita semua amin Allahumma amin kali ini saya akan mereaksi salah satu video dari Ustadz Wahabi yang bernama Ruslan Zuwardi LCMA dalam salah satu ceramahnya berliau menghimbau terhadap jamaahnya agar jangan menggunakan nama lebih dari satu kata jangan dua kata satu kata saja karena nama-nama ulama nama sahabat itu semuanya satu kata tidak ada yang dua kata karena nama yang dua kata ini menyerupai orang barat yang tujuannya untuk menggelapkan nasab itu pernyataan dari beliau penjelasan dari beliau Ustadz Zuwardi E Ustadz Ruslan Zuwardi LCMA tetapi saya sudah habis pikir nama beliau sendiri itu dua kata bukan satu kata itu Ruslan Zuwardi dua kata itu jadi sebaiknya kalau bisa namanya dipotong Pak Ruslan ya Pak Ruslan Zuwardi namanya kalau bisa dipotong juga itu itu menyerupai orang barat tujuannya mengaburkan nasab Pak Ruslan jadi kalau bisa dipotong ya Pak Ruslan biar tidak menyerupai orang barat nah ini lagi Pak Ruslan ini namanya bukan satu kata Ustadz Ustadz ini teman-teman anda yang LCMA doktor itu disini nih sebagian itu itu tidak ada yang satu kata yang saya upload fotonya disini Pak Ruslan dan berarti mereka itu teman-teman anda ini para LCMA doktor ini semuanya menyerupai orang barat ya Pak Ruslan contoh itu Pak Doktor itu Firanda Andirja dua kata itu bukan satu kata Pak Ruslan terus sampingnya lagi itu namanya Ahmad Zainuddin LCMA juga Pak LCMA apa itu sampingnya lagi Farhan Abu Furaihan sampingnya lagi Zulkarnain M atau Muhammad Sunusi sampingnya lagi Badrussalam sampingnya lagi Subyan Khalid Uroy di atas itu itu sudah terkenal yaitu komandannya Sheikh Yazid Jawas itu nama mereka bukan satu kata Pak Ruslan ya menyerupai orang barat tujuannya mengaburkan nasab baik teman-teman aswajah semuanya saya sekarang akan membahas fatwanya Sheikh Soleh Al-Munajid tentang nama yang berbilangan artinya bukan hanya satu nama inilah fatwanya Sheikh Muhammad Soleh Al-Munajid beliau membahas Al-Asma wal-Kuna wal-Al-Kob nama-nama terus alam kunyah alam alam lakob ini kalau Anda belajar tahu ya Anda tahu Al-Asma itu alam isim nama bawaan sejak kecil kuna itu adalah alam kunyah yaitu nama setelah punya anak misalnya Pak Sidin, Abu Bakrin, Abu Amrin atau ada-ada Abu ada umun di depannya itu itu namanya alam kunyah terus kalau alam lakob itu nama gelar julukan misalnya Umar dijuluki Al-Faruk lihat pertanyaannya itu ya yang maudutnya pembahasannya adalah hukum memberikan nama pada anak pada bayi dengan nama-nama yang tersusun atau berbilangan dari beberapa kata jawaban Sheikh Soleh Al-Munajid mengutip fatwanya Sheikh Ibnu Jabirin Jabirin rahimahullah pertanyaannya apakah disunahkan memberikan nama yang murakab yang dimulai dengan nama Muhammad jadi namanya bersusun tetapi di depannya ada nama Muhammad Muhammad Amin Kurdi misalnya seperti itu atau Muhammad Ruslan Suwardi dikasih nama seperti itu bagaimana jawaban saya ini? jawab Sheikh hadihi asma'un jadidatun nama ini adalah nama yang baru lam takun ma'rufatan fima sabak tidak dikenal pada masa lalu wal aslu al asma'ul mufrodah awil mudaf ka'abdillah wa'abdirrahman awzinil abidin wa'nawihi yang sudah dikenal itu nama-nama mufrod satu Muhammad atau nama yang dimudafkan seperti Abdullah dan lain-lain sebagainya nah fa'amal asma'u al-mabdu'a bi Muhammad ada pun nama yang di awalnya dikasih Muhammad misalnya Muhammad Ruslan Suwardi dikasih Muhammad di depannya kamuhammad amin wa muhammad sa'id hadihi la aslalah ini memang tidak ada asalnya seperti itu tidak ada asalnya memang tidak pernah dicontohkan tidak terjadi pada zaman sahabat apalagi pada zaman Rasulullah terjadinya di belakangan ini sudah tujuannya apa? tabarrukan bismi Muhammadin tapi tujuannya tabarruk jadi tidak dicontohkan oleh nabi tidak dicontohkan oleh sahabat tetapi tujuannya untuk tabarrik eh tabarrik untuk tabarruk ini baik tidak apa-apa walaupun tidak pernah dicontohkan baik bukan bid'ah walaupun tidak pernah dicontohkan nah selanjutnya seh Muhammad Soleh Al-Munajid juga mengutip pernyataannya seh Bakar Abu Zaid Faman kanafi biladil Arab apabila orang itu tinggal jadi negara Arab payembagi ayyakuna ala adatihim fitasmiyah maka sebaiknya ikut negara Arab Muhammad itu kan kebiasaannya memang mefrot-mefrot satu-satu dia hendaknya memilih nama yang disukai dan lebih afdal bagi Allah seperti Abdul Rahman Abdullah dan juga nama-nama ambiya sulihin dan lain-lain sebagainya yang penting nama-nama yang bagus yang pantas lah gitu lalu bagaimana kata saya sekarang apabila tinggalnya itu bukan di negara Arab tinggal di Indonesia misalnya kayak Pak Ustadz Ruslan Suwardi dan teman-teman Wabi yang lain itu bagaimana apabila dia tinggalnya bukan di negeri Arab barang siapa yang sudah membiasakan memberikan nama-nama yang tersusun banyak seperti itu asalkan tarkib susunan kalimatnya itu tidak memberikan makna yang rusak tetapi maknanya jelas bisa dipahami dan tidak menyerupai nasab-nasab orang lain atau kabilah-kabilahnya orang lain suku-suku orang lain misalnya kalau saya kemudian diberi gelar Al-Habsi Al-Hirit saya itu namanya menyerupai gelar-gelar suku-suku mereka tidak apa-apa diberi nama panjang-panjang kalau kita tinggal di Indonesia ini karena bukan negara Arab tidak apa-apa atau memberikan nama putra-putra mereka di hadith al-asma al-murakabah dengan nama-nama yang tersusun itu selanjutnya kata Sheikh beliau melanjutkan sebenarnya tidak ada batasan syariat panjang dan pendeknya sebuah nama itu tidak ada mas bro tetapi yang dimaksud sebenarnya tujuan utamanya adalah yang penting nama sudah ada membedakan antara orang yang diberi nama dengan orang lainnya menjelaskan nasabnya menjelaskan bapaknya tanpa dicampur adukan bukan kemudian namanya panjang itu tujuannya untuk mengaburkan nasab kata Pak Ruslan apabila sudah tercapai tujuan memberikan nama tercapai menjelaskan nasabnya sudah tercapai maka apabila di nama tersebut maknanya tidak mengandung sesuatu yang menyalahi yang dilarang oleh syariat maka boleh nama seperti itu ini poinnya perlu digaris bawahi Pak Ustaz Pak Ustaz Ruslan perlu digaris bawahi sekalipun namanya panjang dan tersusun banyak ya